Halo Tekno Lovers, masih ingat aku pernah membahas soal Yusof Hamka, bos jalan tol keturunan Tionghoa yang memiliki impian untuk membangun seribu masjid di Indonesia. Hijrah sebagai seorang muslim ternyata diikuti oleh sang anak Fitriya Yusof. Kabar muhalefnya Fitriya ini gempar di Ketawa Publik pada April lalu. Nah, tersiarnya kabar inilah kemudian banyak yang penasaran dengan sosok Fitriya Yusof. Biar gak penasaran, aku bakal membahasnya hari ini, deretan fakta Fitriya Yusof malaf dan ingin bangun seribu masjid. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bell notifikasi. Update terus informasi menarik dari teknologi populer. Bukan hanya Yusof Hamka yang sukses sebagai pengusaha asal Samarinda, Fitriya Yusof pun demikian. Ia memegang posisi CEO dari PT Citra Marga Nusapala Persada TBK. Selain sukses di bidang usaha konstruksi, Fitriya Yusof juga menekuni dunia modeling lho. Beberapa potretnya tampak begitu menawan dalam akun resmi Instagramnya. Fitriya lahir di Jakarta 9 Desember tahun 1982. Yusof Hamka bersama istrinya Lena Burhanuddin membesarkan anak-anaknya penuh akan tanggung jawab. Fitriya ini termasuk pekerja keras dan tidak hanya menikmati harta orang tua semata. Hidupnya juga tidak dengan berfoya-foya meski memiliki harta yang melimpah. Sama seperti sang ayah, Fitriya Yusof disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. Posisi sebagai CEO yang kini ia pegang hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang berkompetensi saja. Anak dari Yusof Hamka ini senang menggeluti banyak bidang. Hal itu karena ia memiliki pasien di bidang yang berbeda-beda. Tapi jangan salah, semua pasiennya ditekuni lho. Tak heran jika Fitriya mampu meraih apa yang ia ingin capai hingga memperoleh keberhasilan. Fitriya Yusof mantap meyakini agama Islam sejak tahun 2020. Terinspirasi dari sang ayah, Yusof Hamka, Fitriya Yusof pun memilih untuk menjalani hidup agar lebih dekat ke jalan Allah SWT. Fitriya mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Laut C, Jakarta Pusat pada 12 Maret tahun 2020. Dan dibimbing oleh Ustadz Zaitun Rusmin dari Majelis Ulama Indonesia. Mengetahui sang anak akhirnya Mu'alaf, Yusof Hamka bersyukur dan sangat senang. Akhirnya, putri tersintanya itu mengikuti langkahnya masuk Islam. Tak lupa yang membagikan kebahagiaan itu melalui kepsihan postingannya di Instagram. Yusof Hamka sendiri mulai hijrah sebagai muslim di usianya ke-23 tahun 1981. Fitriya sering melihat ayahnya melakukan hal-hal terpuji yang membuat hatinya tergerak mencari tahu agama berbeda yang dianut oleh sang ayah. Yusof yang pernah menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan bonafid, memiliki sifat sangat rendah hati dan aktif dalam gerakan sosial. Berbagai kegiatan sosial membuat ia dikenal sebagai sosok yang dermawet. Fitriya Yusof pun memiliki alasan yang tak jauh dari sang ayah untuk mempelajari dan menerapkan ajaran agama Islam. Ia ingin mencontoh Yusof Hamka sebagai muslim yang taat. Fitriya Yusof merasa terpanggil dan mendapat hidayah dari Allah untuk mengikuti jejak ayahnya. Padahal ayahnya tidak pernah lho memaksakan soal keyakinan pada anak-anaknya. Namun, perilaku sang ayah lah yang membuat hati Fitriya jadi lulu dan tergerak untuk pindah keyakinan. Nah, teknolovers, memilih berpindah keyakinan bukanlah dilakukan semaunya saja. Fitriya mendalami ajaran agama Islam, kemudian banyak melihat orang-orang muslim di sekitar, lalu terketeng hatinya untuk jadi seorang muslim. Yusof Hamka banyak memetik pelajaran dan pengalaman hidupnya selama menjadi mu'alaf dan taat. Ia yang dikenal sangat dermawan dan peduli sesama, tidak pernah mempermasalahkan hartanya yang keluar untuk fakir miskin. Baginya, harta yang didapatkan akan dikembalikan pada umat dan orang yang membutuhkan. Itu yang membuat Fitriya Yusof juga mulai yakin dengan agama yang dianut ayahnya. Hidayah pun datang kepadanya. So, sejak kecil Fitriya memang dekat dengan Islam. Nah, menariknya lagi dari Fitriya Yusof, ternyata ia akrab dengan Islam sejak kecil, dibuktikan dengan foto di akun Instagram pribadinya. Seperti potret ketika ia memakai hijab putih dan memuluk Al-Quran layaknya santri cili. Ya, walaupun saat itu, ia belum fokus jadi seorang muslim. Barulah dewasa Fitriya Yusof memantapkan pilihannya dan menjadi muslimah yang menjalankan syariat Islam. Wah, siapa yang sangka ya? Dari foto mungilnya, dewasa kemudian, ia jadi mantap Mu'alaf. Fitriya Mu'alaf di tahun 2020. Nah, di tahun yang sama, tepatnya dua bulan setelah Mu'alaf, ia menikah dengan pria keturunan Iran yakni Wakit Khalid. Pria yang dinikahinnya itu seorang pengusaha sukses dan pernah mencicipi dunia inter-Taiwan. Sebelumnya, Fitriya pernah menikah dengan pria bernama Henry Honoris, di mana hubungan keduanya jarang diserot. Sayangnya, ia dan mantan suami tidak mampu mempertahankan batera rumah tangganya, sehingga pernikahan mereka harus kandas tahun 2015. Impian sang ayah untuk membangun seribu masjid, rupanya ikut dilakukan oleh Fitriya. Usai mengucapkan dua kalimat syahadat, Yusuf Amka memberikan amanah kepada Fitriya. Untuk membangun seribu masjid, impian Yusuf yang sudah lama ingin diwujudkannya. Ia pun mulai menjalankan amanah sang ayah. Dipulai dari membangun masjid yang terkenal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya, yakni Masjid Babah Alun. Masjid-masjid ini dibangun oleh keluarga Yusuf Amka. Itulah deretan fakta dari Fitriya Yusuf. Gimana, teknolopers? Begitu inspiratif, bukan? Hmm, kalau kalian punya impian yang sama juga gak nih ingin membangun masjid? Tak tahu, impian apa sih yang ngebet banget kalian raih dalam waktu dekat? Komen yuk, abis itu klik like dan share video ini. Sampai jumpa di hari esok. Bye! Sub indo by broth3rmax